assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel pelatih kampung pada sempatan kali ini saya ingin nyampaikan tentang kerusakan elko ya kerusakan elko pada lampu lampu LHE mesin lampu jari jadi secara kelihatan kerusakan sering tampak pada permukaan ini ya permukaan ini melembung melembung jadi melembung terus disini ada retaknya ada pecahnya juga kelihatan ya ini sudah rata jadi kalau dilihat tidak rata kalau langsung ya lebih jelas lagi melembung seperti ini kalau dipilih seperti ini ada yang melembung ini ada dua yang kanan ini rusak ya sudah lembung ujungnya itu kan kepalanya sudah sudah lembung itu kerusakan yang tampak kadang bisa juga dilihat di bawahnya di bawahnya ini dan jamur 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 sudah ini bekasnya ini bekasnya kayak ada yang ada kebocoran cairan putih-putih biasanya seperti itu kerusakan kerusakan yang lain harus diukur ini masih mulus tidak tampak melembung masih mulus lkonya juga besar dibawahnya juga masih bersih tidak kelihatan putih-putih merep lko IC di 22 mikro 400 volt seperti ini ya ini harus diukur ini rusak harus diukur pakai kalibrasi 1K ini 1K ini ini sebelum disudutkan ke kaki-kaki dicoba dulu terus dicoba harus gerak dan kembali lagi gerak kembali lagi serat tidak mau gerak serat tidak mau gerak berarti rusak kalau gerak dul seperti ini ini ya tidak mau kembali ya juga rusak dulan harus pulang kalau dulan tidak mau pulang rusak kalau di apa-apakan tidak mau gerak juga rusak di apa-apakan gerak belas maksudnya lko ini ya di sini kok tidak mau gerak sama sekali rusak maka untuk pertama kali membuka lampu itu dilihat dulu oh ini lembung belum oh masih bagus dilihat lembung belum masih bagus lihat kaki-kakinya retak belum oh masih kenceng masih bakoh bagus ini habis buka lampu kaca buka sebelum dicoba ya oh dilihat dulu oh ini solderannya masih bagus elko nya juga masih bagus ya seperti ini oh ya masih bagus baru dicoba kalau belum bagus atau retak-retak seperti seperti ini elko nya yang pada retak kayak gini disolder ulang dulu sampai yang lainnya juga solder ulang yang retak-retak baru dicoba kerusakan elko sering menyebabkan transistor mati sering menyebabkan transistor mati dan nyalanya kalau pun nyala redup redup 4U redup 3U juga redup seperti itu cukup kelihatan kerusakan elko mudah diprediksi walaupun mudah harus tahu dulu kalau belum tahu ya sulit ini mau ganti apanya itu ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat tak terasa 3 menit berlalu dan semoga di Ramadan ini kita semuanya sehat lancar yang belajar juga mudah terima kasih yang hadir terima kasih yang sudah subscribe semoga semuanya tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan dan mendapatkan ridho dari Allah amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh